Sabah Baru, semantan PLH PUPR Tanjung Jebun Barat yang menjadi terdakwa pekaroh korupsi proyek pipanisasi Tanjung Jebun Barat, Senin siang balik disidangkan di pengadilan Tipiko Jambi. Di bersidangan ikut terdakwa menghadirkan Antonius Sudarto, pegawai kementerian PUPR RI. Dia dikemukaukan kalau dakwaan yang dimuat JPU tidak tepat. Nekat menyatakan penyatuan tersebut, saksi beralasan karena apa yang dilakukan terdakwa lah diatur dalam aturan kalau tidak kuat Sabah Baru seboleh membayar pekerja setelah pekerjaan dicek atau dites kelayakannya. Jikalau lah terpenuhi, boleh dibayakan. Di peradilan galo-galo seharat terpenuhi, misalnya laporan pemerisuan teknis, pemerisuan polumi, dirinya menambahkan kalau PPK lah yang bertanggung jawab dengan pekerjaan. Maka ketika hidung sudah jadi, pasti ada laporan-lapuran proses. Terima kasih telah menonton!